Hari ini kita mereview performa keuangan Java yang sudah dirilis untuk kuartal 1 2023 kemarin. Jadi di sini kami melihat bahwa faktor-faktor negatif yang mungkin bisa men-dragdown performa keuangan Java itu sudah cukup banyak yang keluar di kuartal 4 2022 dan juga kuartal 1 2023 ini. Sehingga kami melihat bahwa downside-nya itu sudah limited ke depannya. Jadi di kuartal 1 2023 Java membukukan laba rugi bersih sebesar 250 miliar. Setelah sebelumnya itu juga membukukan rugi bersih sebesar 8 miliar di kuartal 4 2023. Secara segmental breakdown, di sini kita lihat memang segmen poultry breeding itu yang paling utama dalam men-dragdown performa keuangan Java di kuartal ini. Jadi kalau biasanya segmen poultry breeding itu bisa membukukan operating profit margin yang cukup tebal. Biasanya itu double digit, ini di kuartal 1 2023 ini dia turun ke minus 24,5 persen. Karena memang ada significant drop di harga DOC di bulan Januari dan Februari kemarin. Sementara itu segmen animal feed ini masih cukup menahan performa keuangan Java dengan operating profit margin yang cukup stabil. Bahkan di kuartal 1 2023 itu bisa dibilang agak naik karena harga soybean meal internasional itu kemarin lumayan tidak terlalu tinggi. Nah ke depannya di sini kita melihat limited downside ya. Jadi dari harga DOC itu sudah terlihat adanya perbaikan sejak bulan Maret. Itu sudah mulai improve dari bulan Januari, Februari itu rendah banget ya. Di bawah 2 ribuan di bulan Maret itu sudah recover. Kemudian harga broiler itu juga terus improve ya sejak pertengahan bulan April. Kemudian harga soybean meal itu juga terus mengalami penurunan ya dibandingkan kuartal sebelumnya itu sudah turun 7 persen ya kuartal 2 date. Jadi overall kami masih cukup comfortable dengan earnings projection kami untuk 2023 ya walaupun membukungan rugi bersih di kuartal ini. Karena biasanya kami melihat perusahaan poultry itu cukup cepat ya recovernya jadi dari sebelumnya rugi bersih mungkin di kuartal-kuartal selanjutnya itu turn aroundnya itu cukup cepat gitu. Jadi untuk saat ini mungkin kita masih maintain dengan earnings estimate yang ada. Selain itu juga kami melihat proyeksi kami ini masih cukup konservatif jika dibandingkan proyeksi konsensus gitu. Kemudian kami juga melihat demand ayam ini kemungkinan akan membaik di second half 2023 seiring dengan semakin dekatnya menuju pemilu di Indonesia yang akan dilaksanakan di awal 2024. Jadi overall kami masih maintain, peningan estimate kami dan juga rekomendasi kami untuk Javai itu ada di trading buy. Tapi target price-nya ini kami turunkan ya karena kami menurunkan target PE multiple-nya sebesar 14 persen ya dari sebelumnya. Jadi target PE kami itu ada di 9,1 kali. Yang mana ini ada di minus 0,7 standard deviation dari min forward PE selama 6 tahun gitu. Saat ini Javai itu diperdagangkan di PE sebesar 7,6 kali. Yang mana ini di bawah minus 1 standard deviation gitu. Jadi kami melihat ke depannya ini masih ada upside karena valuasi Javai sekarang bisa dibilang cukup rendah dan juga limited downside ke depannya gitu. Dibandingkan dengan peers-nya, Cepin itu valuasi Javai juga cukup undemanding gitu. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.